Intro Terpikirlah dalang pelo gitu Dalang yang pelo gitu Pelo itu kalau dalam artian aku aneh Jadi ada seorang dalang Yang memainkan beberapa peran Dan dalang itu aneh gitu Jadi artinya Dalang itu aku Aku memerankan 4 karakter di animasi dalam pelo Dan suka Membuat cerita-cerita yang aneh gitu Biasanya dalam pengerjaan Konten-konten ini Satu episode itu biasanya butuh waktu Berapa lama nih buat pengerjanya Mulai dari Kan pasti bikin skrip dulu Terus gambar gitu Sampai isi suara gitu Berapa lama biasanya untuk satu episode? Disini dalam pelo udah ada beberapa Varian konten gitu ya Jadi ada Dalang pelo weekly Dalam pelo weekly itu Dalam pelo yang ada setiap minggu Terus dalam pelo long story Long story itu ada di setiap akhir bulan Dan itu ceritanya selalu bersambung di bulan berikutnya Kemudian ada komik Terus ada Apalagi ya Dalang pedia Meme Jadi Yang lagi diseriusin tuh Dalang pelo weekly Dan itu dikerjain sama tim aku Mereka ngerjain selama satu minggu Jadi Satu minggu di jam kerja Jadi hari Senin sampai Jumat Dan mereka bisa bikin satu animasi Yang berdurasi Satu sampai tiga menit Satu sampai tiga menit Untuk tayang di Youtube Jadi itu weeklynya Jadi sekarang satu tim ada berapa orang nih? Ada Empat Kalau sama aku jadi lima Lima ya Ini gimana sih cara jaga Kekonsistenan Ini kan setiap minggu berarti harus tayang ya Gitu Ini gimana sih Ada cara-cara tertentu gak gitu? Aku nge-stalk cerita Jadi bikin cerita Kadang-kadang tim aku juga bantu bikin cerita Nah Ketika cerita kekumpul Sebenernya lebih mudah Untuk di Kerjain Karena cerita udah ada Soalnya yang paling sulit itu nyari Nyari ide Iya Pas udah ada cerita Aku ngisiin suara Semuanya aku isiin Terus aku edit suaranya Kirim deh ke bagian tim Bikin storyboard Orang yang bikin storyboard ini di tim aku Apa Ngirim lagi deh Ke yang bagian animasi Animasi Jadi nanti dikerjain lagi Jadi Beralur gitu Habis ke animasi Ke lipsync Sama yang bikin storyboard Nah habis itu finishingnya kaku lagi Oh jadi finishingnya tetap di Acil Masih di aku Jadi biar terjaga ya Kualitasnya gitu Masih ada yang sedikit-sedikit kurang Aku tambah-tambahin gitu Wah luar biasa sekali nih Acil Terus Acil ngerasa gak sih Ada Dulu Acil kan Pelajar biasa nih Belum banyak dikenal Sekarang ini Wah udah pasti udah banyak ya 3 juta Follower itu kan bukan hal yang kecil gitu Acil ngerasa gak sih Acil yang dulu nih Sama Acil sekarang Ada bedanya gak nih Atau sama aja Masih sama Ngerasa di kehidupannya itu Ada yang berubah gak Kehidupannya lebih Lebih rumit Gak sih lebih Kesulitnya mencari Temen yang bener-bener mau berteman aja Gitu Jadi dulu mah kan Ya Acil tuh Orangnya ceria gitu Dan Kalau berteman Ya berteman aja sama siapa aja gitu Cuman kalau sekarang tuh Lebih ke Temen tuh lebih sulit untuk Dimengerti Apakah dia mau berteman Bener-bener gitu Kalau ada sesuatu yang lain gitu Kadang-kadang begitu lebih Banyak hal yang seperti itu gitu Kemudian Kalau Aku yang sekarang Senangnya itu karena Bisa kenal sama konten kreator Yang aku sukain Misalnya Siapa ya Waktu itu ada Animasi nopal misalnya Itu temen aku sendiri Terus ada sayang kelekmen Banyak nih pokoknya Dan Itu suatu kebanggaan gitu Bisa kenal sama mereka gitu Nah Ada gak sih Harapan nih Acil pengen kerjasama Sama Perusahaan media Apa nih kira-kira Ada keinginan gak gitu Sama Itu sih Perusahaan Dari Bioskop XX1 misalnya Oke Jadi bisa tayang disitu gitu ya Iya mungkin Atau sekedar buat opening Dalam bukan film-filmnya gitu Oke Semoga ini nanti ada yang Dari pihak XX1 gitu ya Yang nonton gitu Langsung nih nanti Mau Mau ajak kerjasama Acil nih Bayangin aja gitu Kalau Pas di bioskop Acil muncul gitu Halo semuanya Seru ya Nah selama ini Pernah gak sih kolaborasi Udah sama siapa aja nih Kolaborasi sama Content Creator yang lain gitu Banyak sih Ada Yang tadi aku sebutin Aku udah pernah Sama mereka Si Nopal Sang Kregman Ada Fernalta juga Ada Banyak ya pokoknya banyak Jadi tuh Kalau ada Kreator baru gitu Yang bikin Terus dia minta collab Atau Aku ngeliat dia bagus Aku yang ajak collab Kadang kayak gitu Jadi Kita sama-sama support Dalam dunia Konten animasi Gitu Sekarang kan ini Udah banyak pencapaian ya Yang diraih Sama Acil Masih ada gak sih Harapan Atau cita-cita ke depan Yang masih Ingin Acil Capai gitu Cita-cita Buat aku ada Masih ada banyak ya Yang Paling besar itu Mungkin bisa Ngebuat dalam Pelo itu Sebuah industri yang besar Yang bisa Menawangi banyak Orang-orang Yang di bidang animasi Buat bekerja disitu Membuat sebuah Konten Habis itu Bisa Masukin dalam Pelok ke Bioskop Itu suatu cita-cita juga Banyak sih Lulus kuliah juga Itu suatu cita-cita Karena itu Sulit juga sih Sebenernya Habis itu Yang terakhir Ngeberangkatin umroh Orang tua Ya itu sih Nih yang terakhir Ini ya Ada gak Pesan-pesan Buat sobat belajar Di rumah Kira-kira Apa sih Yang ingin Acil sampaikan nih Terutama yang punya Hobi gambar Animasi Atau punya hobi-hobi Yang lainnya nih Pesan aku sih Buat Orang-orang seperti itu Yang suka gambar Atau hobi lainnya Kalian terus Tekunin Hal itu Selama itu Hal yang positif Kalian Coba asah terus Latih terus Karena Buat aku sendiri Misalnya Aku kan suka gambar Dan sekarang bisa Ngebuat animasi Dalam pelok Karena Aku suka melatih Hal itu Aku suka melatih Gambar aku Dari kecil Karena Aku juga Waktu kecil Gambarnya gak bagus-bagus Masih jelek Jadi apapun Hobi kalian Apapun yang kalian suka Kalian kerjain Konsisten Konsisten adalah Kuncinya Kunci untuk Mencapai Sebuah hal yang kalian Harapkan di kemudian hari Karena Bisa dilihat dari Aku juga Ketika konsisten itu Merubah Segalanya Buat di hidup aku Aku konsisten Ngebuat animasi Dalam pelok Selama Tiga tahun Itu setiap Minggu sendirian Itu konsisten yang Sangat serius banget Dan akhirnya Membuahkan hasil Menurut aku Apapun yang kalian Kejar dengan Sepenuh hati Itu gak bakal Asia-sia Itu aja sih Jadi kuncinya Terus berlatih Konsisten Dan cintai Apa yang dikerjakan Gitu ya Acil terima kasih banyak ya Sudah mau mampir Dan berbagi Seluruh ceritanya Sangat menarik sekali Dan ini pasti Bisa jadi inspirasi Buat sobat belajar di rumah Wah sobat belajar Seru sekali ya Tadi cerita yang sudah Acil bagikan tadi Terima kasih banyak Buat sobat belajar Yang sudah menonton Video ini Baik sobat belajar Jangan lupa Untuk klik tombol Suka dan subscribe Agar sobat belajar Dapat terus mengikuti Informasi-informasi Terkait dunia pendidikan Atau bagi sobat belajar Yang memiliki ide Untuk tema Maupun tamu Yang perlu kita undang Di podcast selanjutnya Sobat belajar bisa langsung aja Tulis komen di bawah ini ya Saya Yudit Pamit undur diri Tetap sehat Selalu bahagia Dan tetap jaga prokes Dimanapun dan kapanpun Salam sehat Salam berani belajar berubah Dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax